Sekolah di Kota Batu mulai memperlakukan pembelajaran tatap muka. Namun masih 4 sekolah yang membuka pembelajaran tatap muka, yaitu SMP Momadia 8, SMP Negeri 1 Kota Batu, MTS Negeri, dan SMP Asalam. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko meninjau langsung pembelajaran tatap muka di hari pertama. Dewanti meninjau kesiapan sekolah dalam penerapan protokol kesehatan. Dewanti mengatakan pemerintah Kota Batu menyerahkan sepenuhnya kesiapan sekolah untuk membuka pelajaran tatap muka kepada sekolah dan wali murid, seperti pemper setujuan wali murid dan siswa, serta kesiapan fasilitas protokol kesehatan sekolah. Selain itu, Dewanti juga akan menutup sekolah jika terdapat salah satu siswa terkonfirmasi positif COVID-19 demi keselamatan semua elemen yang ada di sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eni Rahyuningsih, mengatakan sejauh ini masih jenjang SMP yang melaksanakan sekolah tatap muka, namun kedepannya akan dibuka di jenjang SD. Sementara itu, Kepala Sekolah MTSAN Batu, Buasi, mengatakan di hari pertama sekolah tatap muka, 100% siswa mengikuti pembelajaran tatap muka. Selain itu, sistem pembelajaran juga dibatasi 50% dari jumlah siswa. Ini uji coba atau sudah resmi? Ini sudah resmi, tetapi resmi ini tidak terus serta-merta boleh terus menerus ketika ada yang melanggar yang nanti akan dikontrol oleh pendidikan. Kris Dianto, New Malang Pos, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.